Mengingat bulan buasa ini akan berakhir seminggu lagi Banyak orang-orang bermimpi, berayal Bertemu dengan sebuah impian di dalam bulan Ramadan Yang disebut Laylatul Qadar Supaya mereka yang belum sempat mendengar penjelasan Tentang hakikat daripada Laylatul Qadar itu apa Dari segi maknanya sudah-sudah jelas Laylatul Qadar Malam Qadar Malam dari ketentuan Allah Penentuan dari Allah memberikan sesuatunya Pada orang-orang yang dipilih di dalam bulan buasa ini Yang menjadikan malam-malamnya Menjadi malam yang terbaik Siangnya Dicukupkan dari waktu ke waktunya Untuk kepada Allah Malamnya pun apalagi Itu adalah Laylatul Qadar Jadi kita jangan pernah Salah mengitikot Salah mengakidai Bahwa Laylatul Qadar Turunya Al-Qud Karena bahasanya turunya Sehingga banyak orang-orang Salah Mengatakan turu itu berarti dari atas ke bawah Belah kan ada istilah Orang ditunjukkan jabatannya apa dihancurkan Otak orang dipikir Ini diangkat Pangkatnya Derajatnya Dari perakam menjadi kopral Apa dijungjungwong Dan tidak Harusnya berpikir Itu hakikat pengangkatan Yang sesungguhnya Pengangkatan makom Pengangkatan rahmatnya Allah Akhirnya rejeknya tambah besar Hanya karena diangkat Dari perakam Apa Perakam Peratuh Peratuh Menurut diangkat Dijunjungkan Tidak Begitu Itu maknanya sama Begitu Tapi turunya Ini kebalikan Kalau Allah menurunkan Berarti Memberikan Mengangkat Derajat Karena urusan akhirat Akan berbalik daripada dunia Maknanya begitu Maka unzilah Di Al-Quran Diturunkannya Fihi Dalam Ramadan Itu Quran Apa Quran Ini makna Diturunkan Oleh Allah Itu diwujudkan Jangan diartikan Di atas Ke bawah Ditafsirkan oleh orang-orang Yang salah Tafsir Sehingga Mengakidai Akibatnya Allah Bertengker Bertempat Di atas Kepada Allah Bersama Setiap Apa yang kita lihat Juga bersama Dengan kita Di mana Di atasnya Kan susah Mau ditunjuk Kesana Allah Jadi jangan salah Mengakidai Laylatul Qadar Itu dalam Bentuk Jisim Sinarnya Terang Katon Sinarnya Katon Jelas Wah Wah Berarti Abah Laylatul Qadar Salah Menafsirkan Malam yang Jauh lebih hebat Daripada Seribu Bulan Coba bayangkan Lalu malam Apa itu Apa itu Cahaya Bukan Seorang Yang Dianugerai Alih Allah Mendapatkan Rahmat Agung Dari Allah Tercapainya Ridonya Allah Mendapatkan Ridonya Allah Itu adalah Ukuran Sukses Dan Tidaknya Ibadah Kita Kepada Allah Adalah Daripada Ridonya Allah Itu Maknanya Orang itu Mendapatkan Laylatul Qadar Tetapi Tergantung Kepada Kadar Kadar Yang Kita Lakukan Penghambahannya Kepada Allah Semakin Baiknya Kita Menghambah Kepada Allah Maka Semakin Besar Rahmat Allah Apa yang dikatakan Laylatul Qadar Itu Dan Semakin Nikmatnya Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Ini Semakin Terasa Begitu Juga Kepada Mereka Mereka Yang Dapat Laylatul Qadar Pada Kepada Ukuran Yang Sangat Minim Kenapa Ya Karena Mengikuti Karena Warid Ilahi Itu Datang Dari Allah Kepada Hambanya Sesuai Dengan Ukuran Ibadahnya Kita Kepada Allah Ingin Betul Betul Mendapatkan Rahmat Agunya Dari Allah Bertambah Terus Bertambah Rahmat Dari Allah Ayo Jadikanlah Malam-malam Ini Malam Laylatul Dari Waktu Kewaktu Kalau Bisa Asar Bajak Tapi Nanti Menjelang Maghrib Sedal Rekaman Ngaji Dikasih Makanan Telinga Rohani Ini Yang Menjelang Berbuka Aduh Lihatnya Apa Scooby-Doo Game Sambil Nunggu Berbuka Cari Hiburan Yang Melupakan Supaya Lupa Lapar Anak-anak Kecil Hanya Tidak Memanfaatkan Waktu Yang Ada Yang Allah Berikan Begitu Luasnya Yang Tidak Bisa Dikodoni Lagi Apabila Telah Terlewat Katanya Kita Ingin Berharap Rahmat Agungnya Allah Di Dalam Bulan Ramadan Ini Yang Manfaatkan Sebaik Mungkin Dan Dalam Ciri-ciri orang mendapatkan keberhasilan, keberkahan di bulan Ramadan. Dan orang yang percuma di bulan Ramadan akan tercermin jelas. Di dalam perilaku dan pernyataannya di bulan Ramadan. Itu sudah. Jadi janganlah pernah punya pikiran menunggu dan menunggu bagaimana datangnya Laylatul Qadar. Tetapi perbaikilah ibadah kita kepada Allah. Dari waktu ke waktu itulah melaylatul Qadar kan waktu-waktunya. Begitu intinya. Itulah orang yang mendapatkan arah menuju yang sesungguhnya. Itu adalah Nuzulul Qura'an. Pokoknya ayatnya itu Inna a'zalna hujim fi ilai laki. Tanazalul malaikatu waruhu fuya. Biidni rabihim min kulli amri. Masya Allah Diturunkannya rahmat aku Allah Di dalam bulan Ramadan ini Kalau Bapak menyatakan di dalam bulan Ramadan ini Bukan ganjil, bukan gena Menurut Allah tidak ada ukuran batasan waktu Yang ada adalah ukuran hitungan kitanya Berharap dengan hampunan Allah Di bulan Ramadan ini Ridonya Allah Ini Allah sudah ridha Perjalanan dunia Dijauhkan daripada Dijukupkan segala kebutuhannya Itu adalah ridha Allah Bapak menyatakan ridha Allah ya Ingin menikah sukses Ada hambatan itu ridha Allah Tapi tadi dari Bapak katakan Jangan pernah menghambat Ada sesuatu yang lebih dicintai Menlebih cintanya kepada Allah Dan orang tua Pada Nabi Jangan sampai terjadi Tapi lakukan dengan kasih sayang Kita menyenangi orang itu Dengan kasih sayang Jangan dengan syahwat Nanti hasilnya Mau idha Sakinah mawada warahmah Lalu didasari dengan Kasih sayang Kasian Sayang Kasihnya Mawad sahab Sakinah mawada warahmah Kalau awalnya cinta Begitu cintanya sudah lewat Yang terjadi tinggal tunggu saja Pertama yang 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 Itu anak Lalu Lebih tuba Mawad sahab Bis melorot Tambah tua Tambah lapuk Aduh Masya Allah Bis mampunnya lemah Senang itu Batasanya cepat Tapi kasih sayang Melas Karena Allah semata-mata Insya Allah Akan tekal Dengar panah Bok Orasita Dengar pan mengecam Ingat hukum Begitu Dengar panah Dengar panah Sekelumik daripada pengertian Ada yang terkata ini Mudah-mudahan Masalah hatinya Manfaatnya sangat besar Supaya kita tidak salah memahami Dan kita tetap fokus Khidmah Dan ibadah kita Terus kita analisis Kita koreksi Ibadah kita kepada Allah Dari waktu ke waktu Sudah Bisakah kita mencukupi Hak-haknya Waktu itu Kepada Allah Sedangkan kita mencukupi Waktu-waktu Untuk yang lain Kita bisa Aduh Aku tidak sempat Tidak sempat apa Salat waktunya Hancang Catur Bisa Game bisa Ngobrol Berbincang-bincang Sampai Berlarut-larut Mencukupi haknya Allah Waktunya sempit Ini akan dituntut Sesudah malam Insya Allah manfaatnya malam hari ini akan bertambah Samaan dengan bertambahnya Sarunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semua Kita maksudnya Jadi orang-orang yang terpilih Di antara orang-orang yang terpilih Artinya iman kita Betul-betul iman yang dihakui Betul-betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sebatas pengakuan Kita yang mengaku Tapi betul-betul Punya ilaih di Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Terima ibadah kita Akhirnya mencapai Hasil yang sempurna Itu ridhanya Allah Dan makfir Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tujuan kita Selamat dunia akhirat semuanya Bapak yang menjadi Perantara Menguaraikan ini juga Memohon terus-menerus Atas rahmatnya Allah Untuk pribadi Sendiri Dan untuk Lihat semua Anak-anak Anak titik Dan menjadi ahli istiqamah Ahli yang memahami Tentang nikmat-nikmatnya Allah Tentang kebesar-kebesarannya Allah Sehingga mengenal Apa itu subhanallah Apa itu takdir Apa itu takdir Kan belum Ambil karah itu Tapi insyaAllah Dengan mohon kepada Allah Terus-menerus mudah-mudahan Dan bisa merasakan Nikmatnya Sebuah Keimanan Dan tadi Bapak sudah menyinggung Inti daripada iman Yaitu adalah Mahnanya ingat Jangan pernah mengaku dirinya Penuh iman Tebal imannya Ingatnya juga tidak pernah Kan banyak Oh imannya kuat-kuat Apanya Jika iman itu Daripada ingat kita Kepada Allah Karena ingat adalah Tingkahnya hal Hati Tingkahnya hati Disebut hal Pekerjaan daripada batin Adalah Ingat Makan jangan pernah Mengotori hati ini Oleh sesuatu perkara Yang menjadi kotor Menjadi penyakit Disitu juga tersirat Makna daripada puasa Disitu juga tersirat Makna daripada zaka Mensucikan hati Mencegah Sesuatu perkara Yang kotor Itulah hakikat Daripada ibadah Terurah dalam Ilmu-ilmu Hakikat seperti ini Alhamdulillah Semuanya Kan Allah Subhanallah Karena ditanyakan Kita diperkemukan Kita bisa Mendingan bersama-sama Bisa mengurangi Bisa merasakan Dan insya Allah Kita pun akan Dikumpulkan Barang-barang Dalam wadah Yang dimulia Kenal Allah Subhanallah Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum